Di sisi lain, Lin Suan bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria gemuk yang mengenakan jubah emas. Saudaraku, itu benar-benar kamu. Aku tahu itu. Hanya Anda yang berani menimbulkan badai seperti itu. Fatih Luo sangat bersemangat saat melihat Lin Suan. Lin Suan tersenyum tak berdaya. Dia memandang Fatih Luo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ada di sini juga? Tentu saja, selama masih ada tempat yang ramai di dunia ini, aku, Fatih Luo, akan ada di sana. Oh iya, kakak Lin, izinkan aku memperkenalkanmu pada kakakku, kata Fatih Luo sambil menunjuk seorang pemuda di sampingnya. Nama belakangnya adalah Du, Du Fei. Du Fei, ini Lin Suan yang kuceritakan padamu. Jadi itu saudara Du, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Saudara Lin, suatu kehormatan bertemu dengan Anda, kata Du Fei sambil tersenyum. Saya yakin pertarungan ini akan mendebarkan. Mulut Fatih Luo sedikit bergerak. Dia berkata kepada Lin Suan, Saudaraku, kamu akan mengenal orang ini ketika kamu mengenalnya. Dia seorang penjudi dan suka bertaruh dalam segala hal. Baiklah. Lin Suan mengangguk, tak bisa berkata-kata. Keduanya benar-benar bersaudara, yang satu suka ikut bersenang-senang, dan yang lain suka bertaruh. Itu benar-benar sesuatu. Namun, melihat keduanya memiliki keterampilan yang luar biasa dan tidak memiliki niat buruk, Lin Suan juga ingin berteman dengan mereka. Kemudian, rombongan berjalan menuju zona tanpa hukum. Di sisi lain, orang-orang dari kultus penyembah bulan juga telah tiba di zona tanpa hukum. Mereka semua mencibir dan terlihat sombong. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pertempuran ini. Penerus Niulang, khususnya, sedang mencibir. Menurutnya, dia bisa menghancurkan seseorang seperti Lin Suan dengan satu jari. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya juga menimbulkan keributan. Fatih Luo menyipitkan matanya ketika dia melihat orang-orang dari pemujaan bulan. Dia berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, berhati-hatilah. Ada seorang penatua di sini. Benar saja, ada seorang lelaki tua berdiri di antara para penggarap pemujaan bulan. Matanya seperti kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tidak apa-apa. Lin Suan menganggup dan melirik ke pihak lain. Dia tidak takut sama sekali. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan orang-orang ini dari pemujaan bulan. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Heh, sampah bodoh, kamu benar-benar berani datang. Sepertinya anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Orang-orang dari kultus penyembah bulan mencibir. Orang-orang di sekitar juga sedang berdiskusi. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar akan datang. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Tidak ada salahnya mengatakan lebih banyak. Ayo bertarung sampai mati. Peng! Tidak lama setelah Lin Suan tiba, kekosongan tiba-tiba bergetar, dan sosok besar muncul di langit. Itu adalah pria dari kota kuno Han Yang. Dia melambaikan tangannya dan tanah menonjol, membentuk lubang. Di arena besar. Siapa yang memulai pertandingan kematian? Ayo naik. Suara dingin terdengar. Huh, nak, aku akan menghancurkanmu dengan satu jari. Niulang mencibir dan melangkah ke arena. Nak, kemarilah dan terima kematianmu. Raungan mengguncang gunung dan sungai. Para seniman bela diri di sekitarnya merasakan darah mereka mendidih dan mereka tidak bisa diam. Sangat kuat, layak menjadi calon orang suci pemujaan bulan. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mendengus dan kemudian tubuhnya berayun dan dia langsung muncul di arena. Melihat teknik gerakan tersebut, penonton kaget dan tak percaya. Beberapa ahli bahkan menyipitkan mata. Sangat cepat. Teknik gerakan apa ini? Sepertinya anak ini tidak sederhana. Seruan terkejut terdengar. Namun, seniman bela diri dari kultus penyembah bulan mencibir, jadi bagaimana jika teknik gerakannya bagus? Dia hanya Raja Bintang 2. Kekuatannya tidak cukup. Saya pikir kakak senior Niulang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Itu benar. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Di arena, Niulang mendengus dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya yang besar menutupi langit dan matahari, membawa aura yang menakutkan. Di telapak tangan, ada bulan purnama yang melayang naik turun. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah dia sedang memegang bulan sungguhan dan menghancurkannya ke arah Lin Suan. Gempa susulan memicu angin kencang dan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan masa merasa kedinginan. Beberapa yang lebih lemah bahkan dikirim terbang. Sangat kuat. Kerumunan orang terkejut, gempa susulan saja sudah begitu dahsyat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya matahari dan bulan di telapak tangan yang sebenarnya. Sudah berakhir, anak itu tidak bisa menolaknya. Belum lagi Raja Bintang 2, bahkan Raja Bintang 4 pun tidak bisa menahan serangan ini. Kerumunan menggelengkan kepala dan menghela nafas, menatap Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis, dan jantung mereka berdebar kencang. Lin Suan tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, dan raungan datang dari tubuhnya. Energi tak berujung meledak dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Apa? Sangat kuat? Bagaimana ini mungkin? Kerumunan itu membelalak tak percaya. Mereka menyadari bahwa aura Lin Suan tidak lebih lemah dari aura Niulang sama sekali. Huh, kamu hanya menggertak. Mati, melihat ini, Niulang mengerahkan lebih banyak kekuatan dan membanting telapak tangannya ke bawah. Lin Suan mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Darah di tubuhnya seperti naga, mengeluarkan raungan, dan aura kuat mengguncang sekeliling. Ledakan. Pukulan ini langsung menghancurkan bulan Purnama. Langit dan bumi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kemudian, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan dengan cepat menebas sinar pedangki. Warnanya seperti merah dewa, membawa cahaya tajam dan dengan cepat menebas ke depan. Di sisi berlawanan, pupil mata Niulang mengerut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Sejujurnya, dia tidak percaya Lin Suan bisa memblokir serangannya. Menurutnya, dia bisa menekan Raja Bintang II dengan mengangkat tangannya. Namun, kekuatan Lin Suan melampaui ekspektasinya. Ketika dia melihat Lin Suan berani mengambil inisiatif menyerang, dia langsung marah. Dia mendengus dingin dan menggunakan tekniknya lagi. Sebagai penerus, dia sangat kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Terlebih lagi, kekuatannya tidak terbatas pada hal ini. Serangan tadi hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Sekarang, dia akan memberitahu Lin Suan betapa jeniusnya dia membunuh. Dengan raungan yang ganas, aura niulang berubah drastis dan menjadi sangat ganas. Di saat yang sama, bulan besar muncul di belakangnya. Itu adalah bulan merah, dan itu sangat besar. Tiba-tiba muncul di belakangnya seolah itu nyata. Bersamaan dengan itu, terjadi gelombang energi tak berujung yang menyebar ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar yang menyaksikan pertempuran merasakan tekanan yang melonjak pada tubuh mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah dengan wajah pucat. Alam bulan darah. Ini adalah alam raja niulang. Semua orang berseru, dan tubuh mereka gemetar. Di tengah kerumunan, Dewa Naga Merah terlihat meremehkan. Dia adalah orang yang paling mengenal Lin Suan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Namun, Fatiluo dan Dufei memiliki ekspresi serius. Karena mereka berdua mengetahui kekuatan niulang, dan dari pemandangan di depan mereka, lawan mereka memang kuat. Alam bulan darah adalah teknik pamungkas dari pemujaan bulan. Saya tidak menyangka niulang mampu mengolahnya sedemikian rupa. Sungguh mengejutkan. 1602. Bulan darah adalah teknik pamungkas dari sekte penyembahan bulan. Saya tidak menyangka niulang mampu mengolahnya hingga tingkat seperti itu. Sungguh mengejutkan. Jarang sekali Fatiluo bersikap serius. Dufei juga mengangguk. Ya, aku yakin niulang tidak jauh dari menjadi Raja Bintang 5 sejati. Saya ingin tahu apakah saudara Lin dapat bersaing dengannya. Di arena, Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sejujurnya, niulang memang berhak bersikap sombong. Hanya bulan ini saja yang mungkin tak tertandingi di antara Raja Bintang 4. Namun, niulang kurang beruntung bisa bertemu dengannya. Ini karena kekuatan lin suan tidak dapat diperkirakan berdasarkan basis budidaya. Nak, pergilah ke neraka. Sambil mengaum, niulang mengaktifkan domain bulan darah. Segera, bulan di belakangnya mulai berputar perlahan. Lampu merah tak berujung terbentuk di udara. Itu seperti batu kilangan merah, penuh misteri. Pada saat berikutnya, lampu merah memancar dan bertabrakan dengan pedang kilin suan. Ledakan. Dengan suara keras, langit dan bumi bergetar. Pedang kilin suan diblokir. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, dan akhirnya, dengan keras, retakan itu pecah berkeping-keping. Sangat menakutkan, seperti yang diharapkan dari domain bulan darah. Ya, niulang terlalu kuat. Aku khawatir bahkan Raja Bintang V pun tidak akan mampu bersaing dengannya. Meskipun Lin Suan juga sangat kuat dan melampaui ekspektasi semua orang, masih terlalu sulit baginya untuk melawan niulang. Kali ini, dia pasti kalah. Sangat disayangkan, seorang guru roh pencari dengan kekuatan seperti itu seharusnya memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, dia memprovokasi niulang. Saya khawatir dia akan dibunuh. Desahan terdengar satu demi satu. Semua orang percaya bahwa Lin Suan tidak punya peluang. Alasannya adalah karena bulan merah itu terlalu menakutkan. Adapun Lin Suan, dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut seperti yang dibayangkan semua orang. Bahkan, sudut mulutnya malah melengkung membentuk senyuman mengejek. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan rendah, dan kemudian domain pedang naga hijau dengan cepat terbentuk di sampingnya. Apa? Dia masih ingin bertarung. Dia mendekati kematian. Semua orang membelalak tak percaya. Para penggarap kultus penyembah bulan mencibir. Bodoh sekali. Raja Bintang II ingin bersaing dengan kakak senior niu di wilayah raja. Sepertinya dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat sedikit rasa percaya diri muncul di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan domain pedang naga. Segera, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dengan cepat mengembun, membentuk bayangan naga hijau di belakangnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mengaum dalam kehampaan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat domain rajamu. Suara Lin Suan stabil. Kamu mendekati kematian. Di sisi lain, niulang meraung marah dan menyerang bulan besar berwarna darah. Pihak lain sebenarnya berani meremehkannya. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia akan membuat pihak lain membayar harga yang paling menyakitkan. Bulan merah melintasi langit, mengguncang langit dan mengguncang bumi saat bersinar dengan cahaya merah. Seluruh langit diwarnai merah. Di saat yang sama, ada energi yang menakutkan. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengaktifkan bayangan naga hijau di belakangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Segera, bayangan naga hijau di belakangnya juga mengayunkan cakar naganya yang besar dan mencakar ke depan. Kekosongan itu terbelah, dan retakan muncul satu demi satu sebelum runtuh karena ledakan. Cakar naga hijau besar sangat tajam dan seluruhnya dibentuk oleh pedangki. Dengan lambayan telapak tangannya, langit dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dengan sengit. Badai melanda ke segala arah, sehingga mustahil bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Energi ini terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Bahkan tetua dari kultus penyembah bulan pun memasang ekspresi muram di wajahnya. Sial, bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Murid-murid kultus penyembah bulan tampak murung. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan, Raja Bintang II, akan memiliki kekuatan seperti itu. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Huff, jadi kenapa kalau dia kuat? Melawan kakak senior Niu, hanya kematian yang menantinya. Yang lain mengertakan gigi dan berkata. Mata mereka dipenuhi kegilaan. Membunuh seorang jenius seperti Niu Lang sangat mengasikkan bagi mereka. Di langit, energi yang kuat melintas dan menamparkan ke segala arah seperti gelombang. Namun, pada saat ini, auman naga yang keras terdengar. Kemudian, cakar naga hijau memancarkan cahaya yang menakutkan dan menamparkan bulan merah. Itu langsung membuat Niu Lang terbang. Engah. Bulan merah terbang mundur. Niu Lang terus mundur sambil memuntahkan darah. Di belakangnya, bulan purnama merah sudah sedikit meredup. Apa? Dia didorong mundur. Bagaimana ini mungkin? Astaga, apakah mataku sedang mempermainkanku? Niu Lang benar-benar terlempar. Seruan terdengar satu demi satu. Semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak mengira bahwa Niu Lang, kandidat suci dari pemujaan bulan, akan terdorong mundur. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Di arena, Niu Lang menggelengkan kepalanya dengan panik. Sial, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya, bagaimana Raja Bintang II dapat memblokir domain Raja saya. Sejujurnya, dia menjadi gila. Orang harus tahu bahwa ketika dia menggunakan domain bulan darahnya, bahkan Raja Bintang V pun bukanlah tandingannya. Namun, lawannya telah mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan. Dia tidak dapat menerima hal ini. Sialan, pergilah ke neraka. Niu Lang meraung marah, memancarkan cahaya gila. Dia menggunakan seluruh kekuatannya di bulan merah di belakangnya. Bulan merah berputar dengan cepat, mengeluarkan suara menderu. Api yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Oh tidak, Niu Lang marah. Ini serangan habis-habisan. Di bawah, para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Seperti yang diharapkan, bulan merah memancarkan cahaya menyilaukan dan dengan cepat menyerang linsuan. Seluruh langit bergetar. Serangan habis-habisan kandidat suci sangatlah mengerikan. Ia bahkan bisa membunuh Raja Bintang V. Pada saat ini, ketika Niu Lang menggunakannya, itu bahkan lebih menakutkan. Linsuan melolong panjang dan melambaikan tangannya. Naga biru istirahat. Bayangan Azure Dragon di belakangnya meraung dengan cepat, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya menakutkan menembus langit dan bumi. Seluruh arena bergetar dengan cepat seolah-olah akan runtuh. Untungnya, ini adalah arena kuno yang dilindungi oleh formasi susunan yang kuat. Itu sebabnya itu dilestarikan. Kalau tidak, aura ini saja akan menyebabkan seluruh tanah tenggelam. Dengan suara gemuruh, Azure Dragon berubah menjadi bayangan pedang berbentuk naga dan dengan cepat menyerang ke depan. Ini adalah salah satu teknik utama linsuan. Itu berisi kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, bayangan pedang Azure Dragon bertabrakan dengan bulan merah, menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Gelombang energi destruktif menyapu ke segala arah, memaksa seniman bela diri di sekitarnya mundur. Semua orang mundur dengan ngeri dan melihat ke depan dengan kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah ini benar-benar kekuatan Raja Bintang 2? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia mungkin bisa membunuh Raja Bintang 5. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Saudara Lin. Sial, apa aku sedang bermimpi. Pada saat ini, mulut Fatiluo dan Dufei terbuka lebar karena tidak percaya. 1603 Di sisi lain, para murid kultus penyembah bulan memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Bahkan ekspresi penatua Zhang seberat air. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan lain yang menggemparkan bumi terdengar saat panggung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, bayangan pedang naga Azure langsung menghancurkan bulan berwarna darah. Apa? Itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berseru tidak percaya. Mereka menyadari bahwa wilayah Raja Niulang telah hancur. Sungguh sulit dipercaya. Tidak, brengsek. Saya tidak percaya. Niulang meraung marah. Pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya hampir roboh. Hancurnya wilayah Raja telah menyebabkan dia terluka parah. Dia takut dia akan segera menjadi cacat. Dia tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke depan sekali lagi. Apa? Dia ingin melanjutkan. Saat melihat pemandangan ini, kulit kepala penonton menjadi mati rasa. Sepertinya Lin Suan benar-benar ingin membunuh Niulang. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Ternyata itu adalah tetua dari kultus penyembah bulan. Itu adalah penatua bulan terhormat. Wajahnya suram. Tatapannya seperti kilat. Luar biasa dinginnya. Berhenti. Di atas panggung, Lin Suan mencibir. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Itu hanya akan berakhir ketika satu pihak mati. Kau sebenarnya ingin aku berhenti. Lelucon yang luar biasa. Namun, penatua bulan terhormat mendengus dingin. Matanya seperti dua bilah tajam yang mengguncang kehampaan. Niulang adalah kandidat pangeran suci dari kultus penyembah bulan. Statusnya sangat mulia. Apakah kamu yakin ingin membunuhnya? Anak muda, meskipun kamu punya kekuatan, jangan terlalu sombong. Kultus penyembah bulan bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh melepaskan Niulang. Jika tidak, Anda akan dibunuh. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar kata-kata tetua yang terhormat. Sepertinya referens Moon Elder benar-benar marah. Dia bahkan tidak ragu mengancam Lin Suan. Lin Suan mencibir, kamu berani mengancamku. Aku benci kalau orang mengancamku. Oleh karena itu, Niulang harus mati. Pada saat berikutnya, dia tanpa ampun melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tajam dengan cepat menebas. Seperti angsa yang anggun, ia langsung meluncur ke tubuh Niulang. Beraninya kamu. Melihat pihak lain sama sekali tidak takut dengan ancamannya, dia terus bergerak. Ekspresi referens Moon Elder sangat jelek. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Matanya bahkan membelalak tak percaya. Itu karena cahaya pedang langsung membelah Niulang menjadi dua, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Apa? Dibunuh. Penggembala sapi sebenarnya terbunuh. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Adegan ini terlalu mengejutkan. Calon putra suci yang bermartabat sebenarnya terbunuh oleh satu serangan pedang. Tidak hanya murid-murid di sekitarnya, bahkan seniman bela diri kultus penyembah bulan pun ketakutan, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memandang Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Adapun Lin Suan, dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan melihat sekeliling dengan jijik. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang tajam, membuatnya tampak seperti dewa pedang, sangat kuat. Nak, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, sesepu pemuja bulan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, cahaya cemerlang meledak ke arah Niulang. Kekuatannya sangat menakutkan, dan itu membuat semua orang menghirup udara dingin. Jelas sekali bahwa kekuatan referens Moon Elder berada di atas kekuatan Niulang. Tidak bagus, bocah itu sudah tamat. Apa, tetua pemuja bulan benar-benar bergerak. Sekelompok orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Orang tua terkutuk. Saudara Lin, hati-hati. Fatih Luo dan Dufei berteriak ketakutan. Di atas panggung, murid Lin Suan menyusut. Dia tidak menyangka sesepuh dari pemuja-pemujaan bulan terhormat akan bergerak. Namun, meskipun kultus pemujaan bulan terhormat menyerang, terus kenapa? Sosoknya bergerak, dan dia mengeksekusi delapan langkah naga langit. Kecepatannya mencapai batasnya, dan dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ledakan. Seluruh panggung berguncang, dan retakan muncul di kehampaan. Namun, serangan telapak tangan meleset, dan itu tidak melukai Lin Suan sama sekali. Apa? Sangat cepat. Semua orang terkejut. Mereka sudah tahu bahwa kecepatan Lin Suan cepat. Namun, mereka tidak menyangka dia akan secepat itu. Bahkan serangan sesepuh pemuja bulan terhormat tidak dapat mengenainya. Sial, gerak kaki macam apa itu? Bahkan sesepuh dari pemujaan bulan terhormat pun terkejut. Sambil mengaum, dia ingin menyerang lagi. Namun, Lin Suan mencibir, betapa tak tahu malunya pemujaan bulan penghormatan. Yang muda tidak bisa mengalahkan Anda, dan sekarang Anda ingin yang tua mengambil tindakan. Dia benar-benar menjadi bahan tertawaan dunia. Semua orang terkejut mendengar ini, dan sesepuh dari pemujaan bulan terhormat berseru. Bocah sialan, apa katamu? Apa yang kubilang? Aku bilang kamu tidak tahu malu. Apa kultifasimu? Berapa umurmu? Anda ingin menyerang saya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kultus pemujaan bulan penghormatan penuh dengan orang-orang yang tidak tahu malu? Atau maksudmu generasi muda itu sampah? Bajingan, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak pantas orang tua ini bergerak. Namun, Anda membunuh Niulang, dan kejahatan Anda tidak bisa dimaafkan. Orang tua ini akan membunuhmu. Lelucon yang luar biasa, Niulang dan aku mengajukan diri untuk pertarungan hidup dan mati. Kami tidak menyesal. Bahkan jika kita mati, kita tidak punya keluhan. Sekarang Niulang telah terbunuh, kamu ingin membalas dendam. Jika itu masalahnya, siapa yang berani bertarung di tahap hidup dan mati? Lin Suan mencibir. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Memang benar, Niulang telah mengajukan diri untuk pertarungan hidup dan mati. Selain itu, sesepuh dari pemujaan bulan terhormat telah mengabaikan statusnya dan menyerang seorang junior. Jangan mencoba berdalih. Karena kamu berani membunuh orang-orang dari kultus penyembah bulan terhormat, kamu harus membayar harganya. Ekspresi sesepuh pemuja bulan penghormatan sangat ganas. Lin Suan mencibir. Jika kultus pemujaan bulan penghormatan terus mengirimkan generasi muda, saya akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Tetapi jika generasi tua menyerang, itu akan menjadi lelucon bagi dunia. Apa? Apakah generasi muda dari pemujaan bulan penghormatan semuanya sampah? Tidak ada yang berani menyerang. Semua orang kaget mendengarnya. Mereka tahu bahwa Lin Suan sedang mencari masalah dengan pemujaan-pemujaan bulan terhormat. Tetua pemuja bulan penghormatan sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Namun, dia tidak bisa menerima kematian niulang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikan statusnya dan membunuh anak di depannya. Huh, kultus pemuja bulan penghormatan benar-benar tak tahu malu. Huh, kamu pikir kamu bisa menindas generasi muda hanya karena kamu sudah tua. Sungguh tidak tahu malu. Apa? Apakah tidak ada orang lain di kultus pemujaan bulan penghormatan? Jika tidak ada seorang pun di generasi muda, saya tidak keberatan menjadi orang suci dari pemujaan bulan penghormatan. Fatiluo, Dufei, dan Naga Merah mencibir. Sementara itu, Lin Suan menunduk dan berkata dengan dingin, Orang tua, jika kamu ingin bertarung, tentu saja. Tekan kultifasimu ke level Raja Bintang 2 dan kita akan melakukan pertarungan yang adil. Apa? Menekan budidayanya hingga tingkat Raja Bintang 2. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Lin Suan mencibir, Apa? Kamu tidak berani menerimanya. Kamu bahkan tidak berani melawan seseorang dengan level yang sama, dan kamu berani menjadi sombong di sini. Sampah sekali. Cepat pergi. 1604. Semua orang terdiam. Memang benar? Jika seseorang tidak punya nyali untuk melawan seseorang yang levelnya sama, maka dia benar-benar pengecut. Penatua Reference Moon gemetar karena marah, dan wajahnya menjadi gelap. Menekan budidayanya, seorang ahli Rilem Raja Bintang 2 akan melawannya. Lelucon yang luar biasa. Dia telah melihat budidaya pihak lain. Pihak lain adalah ahli Rilem Raja Bintang 2 yang bisa membunuh ahli Rilem Raja Bintang 5. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan tempur yang menantang surga? Oleh karena itu, dia tidak akan menekan kultivasinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Anak nakal yang lidahnya tajam. Tunggu saja, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kultus bulan terhormatku mempunyai orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika saatnya tiba, seseorang akan mengambil nyawa anjingmu. Penatua Reference Moon mengertakkan giginya, dan dengan lambayan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Para murid dari Reference Moon Chult memiliki ekspresi menyeramkan di wajah mereka saat mereka menatap Lin Suan sebelum pergi dengan Reference Moon Chult. Sudah berakhir. Sudah berakhir begitu saja. Semua orang tidak percaya. Mereka tidak menyangka penatua yang terhormat bulan akan pergi begitu saja. Sepertinya dia takut pada pihak lain dan tidak berani melawan seseorang yang levelnya sama. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan ekspresi serius, dan bahkan ada sedikit ketakutan. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah seorang jenius, dan mereka tidak punya cara untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Naga Merah, Luo Gemuk, dan Dufei tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari yang baik, dan patut dirayakan. Kakak Lin, ayo minum sampai kita mabuk. Oke. Lin Suan tertawa keras, dan beberapa dari mereka pergi dengan cepat. Di tengah kerumunan, mata duo misterius itu berkedip-kedip. Di antara mereka, pria parubaya jangkung tersenyum dan berkata, lumayan, aku tidak menyangka kekuatan bocah ini melebihi ekspektasiku. Pemuda tampan di sampingnya menganggup dan berkata, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa membunuh calon pangeran suci penggembala sapi. Saya sangat menantikan pertumbuhannya. Pada saat itu, aku akan membunuhnya dengan satu tebasan. Pria parubaya jangkung itu mencibir, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Segera setelah itu, keduanya menghilang lagi, dan tidak ada yang menyadarinya. Di restoran, Lin Suan, Naga Merah, Luo gemuk, dan Dufei kembali lagi. Haha, luar biasa, ini luar biasa. Membayangkan wajah reference Moon Elder membuatku ingin tertawa. Lemak Luo tertawa keras. Dufei juga terkejut. Saudara Lin, luar biasa, saya tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku berani bertaruh bahwa meskipun dia harus menghadapi Saint Sejati, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Ayo, jangan pergi sampai kita mabuk. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak dan meminum anggur rohani bersama-sama. Mereka hanya pergi saat malam tiba. Fatiluo dan Dufei menyewa sebuah rumah besar di kota kuno hanyang. Lin Suan tidak punya tempat tinggal, jadi dia pergi bersama mereka. Larut malam, langit berbintang berkelap-kelip dengan tenang. Lin Suan kembali ke kamarnya, tapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia memurnikan anggur roh. Setelah itu, matanya berkedip dengan cahaya yang dalam. Pertarungan hari ini terlihat mudah, namun juga memberinya banyak inspirasi. Bagaimanapun, Chowert adalah calon putra suci. Kekuatannya sangat kuat di kalangan generasi muda. Meskipun Lin Suan tidak menggunakan banyak gerakan, setiap gerakannya dilakukan dengan 120% konsentrasinya, menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia mengingat kembali pertempuran siang hari sekali lagi untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat yang sama, dia memegang sepotong kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi di tangannya dan dengan cepat menyerap energi di dalamnya. Meskipun dia telah membunuh Niulang, dia tidak lengah. Niulang hanyalah salah satu kandidat. Di atasnya ada putra suci dan para jenius dari sekte lain. Oleh karena itu, Lin Suan harus berkultivasi dengan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kekuatan pertempurannya yang gagah berani dan tidak tertinggal dari yang lain. Kita harus tahu bahwa para jenius di dunia roh sejati dilahirkan dengan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, terutama para jenius dari keluarga si dan tanah suci di era primordial. Mereka adalah favorit langit dan bumi. Namun, dia baru saja sampai di sini. Oleh karena itu, dia harus berkultivasi lebih keras lagi untuk mengejar yang lain. Dia menghabiskan sepanjang malam berkultivasi. Keesokan harinya, Lin Suan membuka matanya saat matahari terbit di timur. Kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi di tangannya telah meredup. Tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Namun, kekuatan Lin Suan meningkat lagi. Tidak lama kemudian, Fatiluo dan Dufei berjalan mendekat dengan senyuman di wajah mereka. Mereka menyeret Lin Suan ke jalan untuk sarapan. Kelompok itu keluar lagi. Setelah sarapan, mereka berjalan-jalan di sekitar Frezing Sun Valley City. Situasi kali ini jelas berbeda. Tidak lama setelah Lin Suan berjalan di jalan, banyak orang menangkupkan tinju ke arahnya. Pagi, Saudara Lin. Pagi, Lin Suan menjawab sambil tersenyum. Dia tahu ini adalah efek dari pertarungan kemarin. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun, Fatiluo dan Dufei berseru ringan. Kemudian, mata mereka berbinar saat melihat ke depan, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang baik. Saudara Lin, datang dan lihatlah. Keduanya menyapa. Lin Suan bingung. Dia juga melihat ke depan. Lalu, dia sedikit terkejut. Karena yang muncul di hadapannya bukanlah harta karun, melainkan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia sangat cantik dan memiliki aura dunia lain. Dia seperti peri dari istana bulan. Dia sangat cantik. Wanita yang sangat cantik. Seru orang-orang di sekitarnya. Memang benar, bahkan Lin Suan mengangguk. Baik itu penampilan, sosok, atau temperamennya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Siapa dia? Lin Suan bertanya. Orang suci istana bulan, peri bulan. Kenapa? Kamu tertarik? Kata Fatiluo sambil tersenyum. Dufei juga bercanda. Saya berani bertaruh bahwa saudara Lin pasti tergoda. Keduanya tertawa. Kami selalu mempunyai keinginan sejak kami masih muda. Yaitu merebut orang suci dari sebuah sekte besar dan menjadikannya istri kami. Aku ingin tahu apakah kita punya kesempatan kali ini. Suara mereka tidak nyaring, tapi juga tidak lembut. Oleh karena itu, semua seniman bela diri di sekitarnya mendengarnya. Segera, mata mereka melebar. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Rebut orang suci sebagai istri. Lelucon yang luar biasa. Mungkin bahkan mereka yang berasal dari tempat suci tertinggi dan klan kuno tidak akan berani mengatakan itu. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak. Dia tahu bahwa Fatiluo dan Dufei sombong dan berani, tetapi dia tidak menyangka mereka memiliki ide yang begitu mengejutkan. Bahkan periguanghan, yang berada di depan, mengerutkan kening. Para murid istana bulan di sampingnya tampak lebih muram. Mereka memelototi Lin Suan. Jelas sekali, mereka sangat tidak senang dengan kata-kata Fatiluo dan yang lainnya. Fatiluo dan Dufei terkekeh. Mereka sama sekali tidak takut dengan tatapan para murid istana bulan. Mereka bahkan dengan cepat mengukur peri bulan. Beraninya kamu menghujat orang suci dari sekte kami. Anda sedang mendekati kematian. Para murid istana bulan tidak tahan lagi. Mereka melangkah maju dan aura menakutkan menyelimuti Fatiluo dan Dufei. Bahkan Lin Suan dan naga mistik An Hong diselimuti olehnya. Adapun Fatiluo dan Dufei, mereka masih nyengir. Beraninya kita. Beraninya kita. Orang suci itu cantik. Tentu saja dia ada di sana untuk dilihat orang lain. Kami tidak mengatakan apapun. Fatiluo tertawa lebih kejam. Benar. Pukul aku kalau bisa. 1605. Anda. Murid istana dingin yang luas sangat marah hingga dia muntah darah. Ini adalah area publik, jadi dia tentu saja tidak berani menyerang. Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka kedua badut ini begitu berani. Mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menatap Fatiluo dan Dufei dan berbisik. Siapakah dua orang ini? Beraninya mereka bersikap tidak hormat kepada orang suci dari istana dingin yang luas. Namun, menilai dari betapa sombongnya mereka berdua, mereka pastilah murid dari sekte yang kuat, bukan? Bukankah orang di sampingnya adalah Lin Suan? Jika dia bisa menjadi jenius seperti itu, dia pasti berstatus tinggi. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di depan mereka, orang suci istana dingin yang luas mengerutkan kening dan berbalik untuk pergi. Hei, Peri, jangan pergi. Tunggu aku. Fatiluo menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, Peri, aku merindukanmu sejak kita berpisah terakhir kali. Mengapa kita tidak minum dan mengobrol? Haha, aku yakin kamu tidak punya peluang, Fatiluo. Peri itu tidak akan menyetujui permintaanmu, karena dia akan menerima ajakanku. Dufei juga tertawa dan langsung berjalan. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengira kedua orang ini akan memblokir saintes istana dingin yang luas. Mereka terlalu berani. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Istana dingin yang luas adalah sekte yang lebih kuat dari Bai Yuexiao. Orang suci dari istana dingin yang luas bahkan lebih terhormat lagi. Beberapa orang tua harus membungkuk padanya ketika mereka melihatnya. Tapi sekarang, Fatiluo dan Dufei tidak peduli sama sekali dan langsung menghalangi jalannya. Lin Suan sangat terkejut melihat penampilan keduanya yang tak kenal takut. Mungkinkah kedua orang ini mempunyai latar belakang yang mengejutkan? Sejujurnya, Lin Suan tidak begitu jelas tentang asal-usul kedua orang ini. Namun, mereka semua berpikiran sama, jadi mereka bersatu. Namun, jika dia menggali lebih dalam, Lin Suan tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Para murid istana dingin luas sangat marah ketika mereka melihat seseorang menghalangi jalan mereka. Beberapa bahkan menghunus pedang dan pedang, siap menyerang. Fatiluo dan Dufei masih nyengir, tidak menunjukkan rasa takut. Orang suci guanghan melambaikan tangannya dan membubarkan para prajurit di sekitarnya. Lalu dia berkata dengan dingin. Kalian berdua, silakan minggir. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk minum. Jika kalian ingin berdebat, aku tidak keberatan bertemu kalian berdua di zona tanpa hukum. Jika saatnya tiba, aku khawatir orang yang lebih tua tidak akan mengatakan apapun jika aku membuatmu menderita. Huh, lupakan berkelahi dan membunuh. Karena kamu tidak bebas, aku tidak akan memaksamu. Fatiluo mengangkat bahu dan menyingkir bersama Dufei. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak. Ini terlalu mengejutkan. Dua orang di depan mereka berada pada level yang sama dengan orang suci guanghan. Mereka bahkan menggodanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang suci guanghan tidak marah. Dia hanya mengancamnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Kecuali jika kedua orang ini memiliki latar belakang yang mengejutkan, sehingga orang suci guanghan pun tidak berani membunuh mereka. Astaga, siapakah dua orang ini? Apa latar belakang mereka? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Lin Suan juga berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya kalian berdua bukanlah orang sederhana. Tidak apa, si gendut luo menggelengkan kepalanya. Kami hanyalah sekelompok murid dari keluarga bangsawan. Kami suka makan, minum, dan bermain. Kami tidak punya ambisi besar. Saudara Lin, kamu tidak akan mengasingkan kami karena latar belakang kami, kan? Dufei bertanya di sisi lain. Kenapa aku harus melakukannya? Kamu adalah temanku. Bahkan jika kamu berasal dari jalan iblis, itu tidak masalah. Lin Suan mengangkat bahu. Haha, bagus. Berdasarkan kalimat ini saja, anda harus minum secangkir besar. Lemak luo tertawa keras. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba datang dari belakang. Ia menatap mereka seperti ular berbisa. Terutama Lin Suan, rambut di punggungnya berdiri. Dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi, dan arus hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan aneh itu hilang. Saat berikutnya, dia berbalik dan menatap ke belakang dengan tatapan seperti kilat. Dia baru saja membunuh calon pemuja bulan. Bisa dibilang dia sedang menjadi pusat perhatian. Orang biasa tidak akan berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, seseorang melepaskan niat membunuh padanya. Sepertinya orang ini sangat sombong. Di sampingnya, Fatiluo juga berbalik dan berteriak dengan dingin. Siapa yang berani melepaskan niat membunuh ke arahku? Kamu mau mati? Semua orang juga kaget dan tidak mengerti situasinya. Namun, di saat berikutnya, mereka berteriak karena terkejut. Ini karena beberapa sosok sedang berjalan ke arah mereka di jalan di belakang mereka. Kerumunan itu bubar seperti air pasang. Pemujaan-pemujaan bulan, itu adalah kultus pemuja bulan. Mereka di sini lagi. Semua orang berseru. Mereka tidak mengira kultus penyembah bulan akan kembali secepat ini. Benar saja, beberapa sosok berjalan dari belakang. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi, dan tatapannya setajam pisau. Itu sangat sengit. Sepotong cahaya bulan disulam di lengan bajunya. Bahkan ada bulan purnama yang kabur di belakangnya. Orang ini juga diikuti oleh beberapa murid dari kultus penyembah bulan. Pada saat ini, mereka melihat linsuan sambil mencipir. Kamu adalah linsuan. Mata pemuda jangkung itu bagaikan kilat saat dia menatap ke depan dan bertanya dengan suara dingin. Ya, benar. Linsuan menganggup dengan dingin, lalu bertanya, siapa kamu? Beritahu saya nama anda. Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Haha, kamu sombong seperti rumor yang beredar. Tapi nak, kamu berani membunuh orang-orang dari pemujaan bulan. Aku akan mengambil nyawa anjingmu. Seseorang mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi sekarang, dia sudah mati. Saya menyarankan anda untuk tidak menyombongkan diri. Apakah orang-orang dari kultus penyembah bulan hanya pandai berbicara? Linsuan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kamu mendekati kematian. Para murid dari kultus penyembah bulan berteriak dengan marah, ekspresi mereka sangat ganas. Namun, Linsuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ini adalah area publik. Tidak peduli betapa arogannya pihak lain, mereka tidak akan berani bergerak ke sini. Pemuda jangkung itu mendengus, Nak, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu membunuh seorang penggembala sapi. Saya tidak peduli dengan sampah semacam itu. Benar, ini kakak senior kita, Tianhu. Dia Raja Bintang 5. Nak, kamu mati kali ini. Apa, Tianhu? Itu dia. Raja Bintang 5. Benar saja, kultus penyembah bulan benar-benar marah kali ini. Mereka sebenarnya mengirimkan ahli yang sangat kuat. Tianhu juga salah satu kandidatnya, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Niulang. Niulang hanyalah Raja Bintang 4, tetapi Tianhu adalah Raja Bintang 5. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia bahkan disebut-sebut sebagai kandidat yang paling berpeluang menjadi sein berikutnya. Raja Bintang 5. Mendengar ini, Linsuan menyipitkan matanya. Pantas saja pihak lain begitu sombong. Dia memang berhak menjadi sombong. Raja Bintang 5 memang sudah sangat menakutkan di kalangan generasi muda. Selain itu, sebagai kandidat untuk posisi orang suci, pihak lain harus memiliki lebih banyak metode dan kemampuan budidaya. Namun, ekspresi Linsuan tenang, dan dia tidak menunjukkan rasa takut. Dalam dua hari terakhir, dia telah menyerap sepotong kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi, yang memungkinkan basis budidayanya meningkat lagi. Kekuatannya juga meningkat pesat. Bahkan jika dia menghadapi Raja Bintang 5, dia masih bisa mengatasinya. 1606 Nak, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu mengatakan bahwa generasi muda kultus penyembah bulanku lemah. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Apakah kamu berani bertarung sampai mati? Pertarungan sampai mati lagi. Semua orang terkejut. Sepertinya kultus penyembah bulan benar-benar marah kali ini. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Linsuan. Pada saat ini, semua orang ingin tahu jawaban Linsuan. Faktanya, wajar jika Linsuan menolak saat ini. Karena dia baru saja membunuh penerus Pangeran Suci Niulang, memperoleh ketenaran, dan memberikan pukulan telak kepada pemuja penyembah bulan. Dia tidak perlu bertengkar lagi. Apalagi lawannya kali ini, Tianhu, terlalu kuat. Dia adalah Raja Bintang 5 sejati dengan kekuatan yang menakutkan. Jika Linsuan berduel dengannya, kemungkinan besar Linsuan akan dikalahkan atau bahkan dibunuh. Oleh karena itu, semua orang menduga bahwa Linsuan tidak akan setuju. Namun, Linsuan mencibir, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Bukan hanya kamu, mulai sekarang, selama kamu berasal dari generasi muda pemuja bulan, aku akan membunuhmu. Linsuan berkata dengan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Banyak orang tidak percaya dengan telinga mereka. Tianhu mencibir, bagus sekali, kamu sudah setuju. Tunggu saja untuk mengambil mayatmu. Nikmati saat-saat terakhirmu dengan patuh. Setelah mengatakan itu, dia mencibir dan berbalik untuk pergi. Murid-murid kultus penyembah bulan dan sekte-sekte ramah mereka mencibir. Tianhu pasti sudah mati kali ini. Bahkan Fatiluo dan Dufei memasang ekspresi serius. Mereka berkata, Saudara Lin, berhati-hatilah. Meskipun Tianhu ini sombong, dia sangat kuat. Penggembala sapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bocah, bisakah kamu melakukannya? Kalau tidak mampu, jangan berkelahi. Jika kita sudah cukup kuat, kita akan menghancurkan kultus penyembah bulan. Naga Merah juga memberi nasihat. Tidak apa-apa, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan delapan langkah Naga Langit, kecepatannya telah mencapai batasnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Namun, demi keamanan, dia memutuskan untuk memotong beberapa keping kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi untuk budidaya. Oleh karena itu, dia, Fatiluo, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan lagi dan pergi ke tempat yang menjual batu judi. Kali ini, Lin Suan menggunakan mata surgawi daubela diri untuk memotong dua keping kristal ilahi subkelas yang segera menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah lama mendengar tentang teknik pencarian jiwa Lin Suan, tapi sekarang, mereka telah melihatnya dengan mudah memotong dua potong kristal ilahi di bawah standar. Orang-orang ini tidak tahan lagi. Mata mereka merah karena cemburu. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Karena ini adalah area publik, maka perkelahian dilarang. Lin Suan juga tidak ragu-ragu. Dia duduk bersila di tempat umum dengan dua kristal subilahi kualitas terbaik dan mulai berkultivasi. Kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan Raja Bintang V. Namun, jika dia bisa mengambil langkah maju, membunuh Tianhu tidak akan sulit. Dia mengedarkan mantra keabadian dan dengan cepat menyerap energi di dalam kristal ilahi di bawah standar. Cahaya redup menerangi sekeliling. Namun, seseorang di antara kerumunan itu mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berkultivasi sekarang? Duel akan segera dimulai. Biarpun dia menyerapnya sekarang, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan. Betapa bodohnya. Sangat disayangkan bahwa dua keping kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi akan digunakan pada seseorang yang akan mati. Banyak orang mencibir, berpikir bahwa Lin Suan akan kalah dan tidak ada gunanya melakukan apapun sekarang. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala karena Lin Suan masih bisa menjaga ketenangan pikiran dan berkultivasi dalam diam. Temperamen seperti ini jarang terjadi dan dapat mencapai hal-hal besar. Namun, Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia memisahkan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk mengamati sekeliling. Sisa energinya digunakan untuk menyerap energi dengan sekuat tenaga. Waktu berlalu dengan lambat, akhirnya, dua keping kristal ilahi di bawah standar di tangan Lin Suan meredup. Adapun budidayanya juga meningkat pesat. Itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dia telah mencapai alam Raja Bintang II. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan seperti binatang dewa sungguhan. Selesai. Merasakan kekuatan di tubuhnya, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Jika dia 80% yakin bisa mengalahkan Lin Suan sebelumnya, maka dia 100% yakin bisa membunuh Lin Suan sekarang. Ayo pergi ke zona tanpa hukum, kata Lin Suan acuh-ta'acuh. Haha, ada pertunjukan bagus untuk ditonton lagi. Si gendut luo sangat bersemangat. Dufei bahkan lebih lugas. Ayo bertaruh. Ayo bertaruh. Pertempuran yang mengejutkan, pertarungan yang jarang terjadi. Bertaruh pada siapa yang menurutmu akan menang. Ayo, 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 pasang taruhanmu. Seniman bela diri di sekitarnya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka memasang taruhan mereka satu demi satu. Tentu saja kebanyakan dari mereka bertaruh pada Tian Hu. Mau bagaimana lagi karena Tian Hu terlalu terkenal dan berkuasa. Dia adalah ahli rilem Raja Bintang 5 Sejati. Meskipun Lin Suan kuat, dia masih jauh lebih lemah dari Tian Hu. Terutama ketika Lin Suan harus mengandalkan kristal ilahi untuk meningkatkan budidayanya sebelum pertempuran. Hal ini membuat semua orang curiga. Bahkan, peluangnya pun meningkat menjadi 1 banding 5. Namun, Fatiluo memasang taruhannya pada Lin Suan dan menambahkan sebagian naga merah tua juga. Segera, zona tanpa hukum menjadi hidup kembali. Keributan kali ini lebih mengejutkan dari sebelumnya. Lin Suan sudah membuat nama untuk dirinya sendiri. Sekarang, seluruh kota Hanyang kuno mengetahui tentang kejeniusan baru ini. Nama Tian Hu selalu sangat terkenal. Oleh karena itu, ini bisa dilihat sebagai pertarungan antara para jenius baru dan lama. Kompetisi ini bahkan sempat mengagetkan para Sky Pride lainnya. Orang Suci Guanghan dari Istana Guanghan dan Orang Suci Lima Elemen dari Sekte Lima Elemen datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di antara kerumunan, orang-orang dari referens muncul menempati tempat terbaik. Kali ini, mereka mengertakan gigi dan bersumpah akan melihat Lin Suan terbunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Di antara mereka, ekspresi referens Moon Elder suram dan dingin. Tatapannya sangat dingin. Dia ingin melihat betapa sombongnya Lin Suan hari ini. Semua orang memperhatikan dan menantikannya. Ini karena pertarungan ini pasti akan sangat seru. Mereka sudah melihat metode Lin Suan kemarin. Meskipun dia hanya seorang Raja Bintang 2, kekuatan yang dia tunjukkan cukup untuk bersaing dengan Raja Bintang 5. Adapun Tianhu, dia adalah Raja Bintang 5 sejati. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Namun, mereka mengetahui bahwa beberapa bulan yang lalu, Tianhu telah membunuh tiga Raja Bintang 5 dari generasi yang lebih tua. Pencapaian ini bisa dibilang sangat mengejutkan. Peng-peng-peng. Sosok Tianhu tinggi dan auranya kasar. Dia seperti raksasa yang berjalan di kehampaan. Bahkan terdengar suara guntur teredam di bawah kakinya. Langkah petir. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi. Langkah petir. Tianhu ini memang kuat. Dia langsung menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Sepertinya dia bertekad untuk membunuh lawannya. Benar saja, dengan langkah petir, Tianhu melangkah ke arena hidup dan mati. Dia kemudian melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin. Bocah, kemarilah dan mati. Dengan raungan yang keras, kilat jatuh dari langit dan menembus kehampaan. Kekuatan mengerikan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. 1607. Bocah, kemarilah dan mati. Dengan raungan yang keras, kilat jatuh dari langit dan menembus kehampaan. Kekuatan mengerikan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sangat kuat. Tianhu ini mungkin adalah salah satu Raja Bintang 5 terkuat. Ya, bocah itu tidak akan beruntung. Terlalu berat baginya untuk melawan Tianhu sekarang. Jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia mungkin bisa melampaui Tianhu. Memang benar, bocah Lin Xuan masih terlalu muda. Dia hanyalah Raja Bintang 2. Jika dia adalah Raja Bintang 5, Tianhu tidak akan bisa menandinginya. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Menurut mereka, Lin Xuan terlalu sombong. Melawan Raja Bintang 5 dengan budidayanya saat ini seperti memukul batu dengan telur. Di sisi lain, Lin Xuan, Fatiluo, Dufei, dan yang lainnya belum tiba, tetapi mereka mendengar suara menggelegar dan aura menakutkan. Ekspresi Fatiluo dan Dufei berubah lagi. Mereka berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, berhati-hatilah. Jangan khawatir tentang hal itu. Lin Xuan menepuk kedua bahu mereka dan melangkah mendekat. Saat dia melangkah maju, pola dao misterius muncul di bawah kakinya. Itu tampak seperti naga yang berenang. Sesaat kemudian, dia muncul di arena. Teknik gerakan yang sangat cepat. Teknik gerakan Lin Xuan mengejutkan banyak orang. Teknik gerakan ini juga harus menjadi seni bela diri tingkat bumi. Dan itu tidak terlihat lebih lemah dari Thunder Sock Steps. Pantas saja kamu bisa membunuh Niulang. Ternyata kamu punya teknik gerakan seperti itu. Di arena, Tianhu juga terkejut, tapi tak lama kemudian, dia mencibir. Sayangnya, Anda tidak memiliki peluang menang melawan saya. Karena Thunder Sock Steps saya adalah seni bela diri tingkat tinggi. Tianhu sangat percaya diri karena seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi sangat misterius. Bahkan dia belum sepenuhnya memahaminya. Namun, dia yakin dengan Thunder Sock Steps miliknya, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya. Seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Jadi begitu, Lin Suan mengangguk. Ekspresinya tenang, tapi dia mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Delapan langkah naga langit adalah seni bela diri kitab suci abadi primordial. Bisa dikatakan itu adalah harta karun yang langka. Bagaimana seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi bisa dibandingkan dengan delapan langkah naga langitnya? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi memang tidak buruk. Saya hanya tidak tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah. Lakukan gerakanmu. Coba aku lihat apakah teknik gerakanmu sama arogannya dengan milikmu. Lin Suan dengan santai melambaikan tangannya. Kamu mendekati kematian. Ketika Tianhu melihat ini, dia sangat marah. Dia adalah ahli King Rilem Bintang 5, dan dia sangat kuat. Pihak lain sebenarnya berani meremehkannya. Tak termaafkan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia dengan dingin mendemus dan mengambil langkah maju. Suara guntur keluar dari tubuhnya. Segera, seluruh kehampaan bergetar saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Suara guntur saja sudah cukup untuk menembus kehampaan. Namun, Lin Suan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ruang di sekelilingnya sangat stabil, dan tidak ada riak sama sekali. Apa, kekuatan yang sangat menakutkan, ini sebenarnya dapat mempengaruhi ruang ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat tindakan Lin Suan, mereka semua terkejut. Tian Hum raung. Saat telapak tangannya membuka dan menutup, seekor harimau ganas yang terbentuk oleh petir dengan cepat menerkam. Raungan mengguncang gunung dan sungai. Harimau ganas itu sangat kuat, dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Dalam sekejap, seluruh langit tertutupi oleh lautan petir. Suosh suosh suosh. Adapun Lin Suan, tubuhnya bergoyang, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka padat dan memenuhi langit. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Huff. Badai petir segala arah. Hancurkan semuanya. Tian Hu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan petir yang dahsyat meledak, menyelimuti bayangan Lin Suan. Hahaha. Jadi bagaimana jika Anda cepat? Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun. Dia melihat ke depan, matanya berkedip, dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Apakah begitu? Tapi aku harus mengecewakanmu. Saat ini, suara samar datang dari belakangnya. Mendengar suara ini, pupil mata Tian Hu menyusut, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka pihak lain telah menghindari semua serangannya dan diam-diam muncul di belakangnya. Namun, dia juga orang yang tegas. Dengan lambayan tangannya, pedang petir terbentuk di telapak tangannya, dan dengan cepat menembus ke belakangnya. Matilah, Bocah. Pedang petir itu bersinar, menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum orang-orang di sekitarnya bisa bereaksi, pedang petir meledakkan tubuh Lin Suan dan menembusnya. Apa? Dia memukulnya. Melihat hal tersebut, masapun heboh tak percaya. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Heh, aku tahu itu. Anak itu sudah mati. Dalam pertarungan antar ahli, hasilnya seringkali ditentukan dalam satu gerakan. Tampaknya hal ini benar adanya. Betapa bodohnya, dia berani bertarung dengan kakak senior Tianhe. Otaknya pasti kebanjiran air. Dia sudah selesai. Para murid dari kultus penyembah bulan mencibir. Bibir Tianhu membentuk senyuman sinis, dan suara pelan keluar dari mulutnya. He he, nak, semuanya sudah berakhir. Ledakan. Namun, pada saat ini, tinju yang bersinar tiba-tiba muncul di kehampaan dan menghantam wajah Tianhu, membuatnya terbang. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan seluruh langit bergetar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyerangnya? Bukankah anak itu terbunuh? Kenapa masih ada yang menyerang Tianhu? Saat ini, pikiran semua orang menjadi kosong. Berengsek. Siapa ini? Tianhu juga marah. Dia meludahkan giginya yang patah dan meraum dengan ganas. Tentu saja ini aku. Kamu benar-benar idiot. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengimbangi kecepatanku? Lin Suan perlahan keluar dari kehampaan. Tubuhnya melayang seperti makhluk abadi yang dibuang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tertinggi, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali. Apa? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas menikamu. Melihat lawannya tidak terluka, mata Tianhu membelalak tak percaya. Saat berikutnya, dia berteriak, Sial, itu juga bayangannya. Apa? Seru orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak percaya bahwa apa yang ditusuk Tianhu sebenarnya adalah bayangan. Seberapa cepat kecepatan Lin Suan? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari semua orang? Sial, aku tidak percaya. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan langkah kejutan guntur saya. Tianhu meraung dengan gila. Gerak kakinya sangat menakutkan. Dengan tubuhnya yang besar, dia seperti embusan angin saat dia menyerang ke depan dengan cepat. Langkah kejutan guntur, langkah kejutan guntur. Ini adalah teknik pergerakan kelas bumi tingkat lanjut, dan kecepatannya sangat mengerikan. Hampir tidak ada seorang pun di kelas yang sama yang bisa menandinginya. Namun, dia kurang beruntung bertemu Lin Suan. Astaga, astaga. Keduanya bergerak cepat di udara. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit, dan dalam delapan langkah, dia sangat cepat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat Thunder Sock Steps, ia tidak dapat mengejar Lin Suan. Sebaliknya, ada banyak jejak kaki di tubuh Tianhu. 1608. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat menyedihkan. Ia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Tianhu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Bunuh saja dia. Pada saat ini, Penatua Bayuwe, yang berada di bawah, berteriak dengan dingin. Setelah Tianhu mendengar ini, dia berhenti dan matanya kembali jernih. Dia tidak lagi berada dalam kegilaan. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi garang. Aku akui kamu lebih cepat dariku, tapi terus kenapa? Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini bukan hanya kompetisi kecepatan. Aku akan memberitahumu bahwa selain kecepatan, kamu tidak punya apa-apa lagi. Dia meraung dan kilat menyambar seluruh tubuhnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi seluruh arena seperti badai petir. Nak, aku sudah menyegel arena dengan petir ilahi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Tianhu mengungkapkan ekspresi garang lagi. Ekspresi semua orang berubah dan mereka mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Oh tidak, dia disegel di arena. Lin Suan tidak akan bisa melarikan diri. Ya, dia terkurung dalam ruang tertentu. Bahkan jika dia memiliki teknik gerakan terhebat, itu tidak akan banyak berguna. Namun, Lin Suan mencibir. Kenapa aku harus melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Huff. Tianhu meraung. Nak, menurutku kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Baiklah, aku akan membunuhmu sekarang dan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Terdengar suara gemuruh. Tianhu mengayunkan tinjunya dan kilat tak berujung mengelilinginya. Kekuatan mengerikan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ini adalah wilayah harimau petir milikku. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Tianhu tertawa terbahak-bahak ke langit. Dengan lambayan tangannya, sosok agung yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyerang Lin Suan. Aku tidak perlu mengelak untuk berurusan denganmu. Lin Suan tampak tenang. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan dari istana kosong. Dia menebas ke depan. Seperti letusan gunung berapi, pedang Ki di langit menebas dengan cepat dan langsung menghancurkan semua harimau petir. Pedang Ki yang menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Apa? Sangat kuat. Melihat pedang Ki ini, mata semua orang membelalak tak percaya. Mereka berpikir bahwa karena Lin Suan disegel di ruang angkasa, dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya kematian yang menunggunya. Tapi sekarang, sepertinya semuanya salah. Alasannya bukan hanya karena kecepatannya yang sangat cepat, namun kecakapan bertarungnya juga sangat menakutkan. Dengan satu serangan pedang, dia mampu menembus sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Teknik seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Tianhu juga berubah. Dia tidak menyangka kekuatan tempur pihak lain begitu kuat. Ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, dia mengertakan gigi dan mengayunkan tinjunya lagi. Karena dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan membunuh orang di depannya dia bisa menang. Pukulan demi pukulan, kekuatan yang mengejutkan itu seperti gelombang, menghancurkan segalanya. Seluruh ruang menjadi ketiadaan, dan kilat di langit dengan cepat turun, satu demi satu, membombardir segala arah. Istirahat bulan pudarnya daudunia bawah. Lin Suan melambaikan pedang setan sembilan neraka, langsung memotong celah spasial. Seolah-olah dia telah membuka gerbang neraka, menyebabkan badai energi yang tak ada habisnya di lahap seluruhnya. Sedangkan dia, dia tidak terluka sama sekali. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka selain memiliki kecepatan ekstrim, Lin Suan juga memiliki teknik yang aneh dan menakutkan. Apa itu? Mengapa semua energinya tiba-tiba hilang? Itu adalah teknik luar angkasa, ini adalah teknik luar angkasa. Dia sebenarnya bisa memanfaatkan ruang. Semua orang berseru tidak percaya. Mereka belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Wajah Tianhu semakin bingung. Dia tidak menyangka energi kekerasannya tidak akan melukai pihak lain. Ini membuatnya tidak bisa mempercayainya. Namun, di seberangnya, Lin Suan berkata dengan dingin, kamu telah menyelesaikan seranganmu, sekarang giliranku. Naga biru istirahat. Dengan tusukan pedangnya, cahaya pedang muncul di kehampaan, seperti naga biru, dengan cepat melesat ke depan. Ledakan. Bayangan harimau petir yang memenuhi langit hancur berkeping-keping pada saat ini, tidak ada lagi. Tianhu juga terlempar karena gerakan ini. Untungnya, pada saat kritis, dia memanggil perisai kuno, yang memblokir sebagian besar serangan. Kalau tidak, serangan ini pasti akan menembusnya. Namun, kondisinya tidak baik sekarang. Pedangki yang menakutkan itu langsung menembus tubuhnya, menyebabkan dia menderita luka yang sangat serius. Bahkan kekuatan rohaninya tidak dapat beredar dengan lancar. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari Raja Bintang 5. Kamu benar-benar dapat memblokir pedangku. Memang, kamu memiliki beberapa keterampilan. Lin Suan sedikit mengangguk. Memang benar, Raja Bintang 4 biasa tidak akan mampu menghalangi gerakannya sama sekali. Namun, pihak lain memblokirnya. Meski terluka, namun tidak berakibat fatal. Mendengar ini, wajah Tianhu menjadi muram. Itu sangat tidak menyenangkan. Siapa dia? Dia adalah Raja Bintang 5, calon penerus. Dia begitu kuat bahkan generasi tua pun tidak bisa menekannya. Tapi sekarang, Raja Bintang 2 berani meremehkannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Sial, pergilah ke neraka. Dengan raungan marah, rambut hitam Tianhu berkibar. Tubuhnya tinggi dan membawa aura pembunuh. Dia benar-benar marah. Dia harus membunuh pihak lain untuk melampiaskan amarahnya. Saat berikutnya, dia melambaikan telapak tangannya, dan bulan Purnama muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya merah. Di telapak tangan kanannya, seekor harimau petir berputar-putar. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, mengguncang langit dan bumi. Momentumnya sangat besar. Bulan Purnama berwarna merah melayang di langit, membawa api mengerikan yang menyebar ke segala arah. Hantu harimau petir bahkan lebih menakutkan. Begitu muncul di langit, petir ilahi turun dari segala arah. Itu seperti kesengsaraan surgawi. Pemandangan mengerikan ini mengejutkan semua orang dan mereka segera mundur. Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya, matanya memancarkan cahaya dingin. Di saat berikutnya, cahaya pedang tak berujung mekar dari tubuhnya. Pedang iblis di tangannya menebas. Cahaya pedang itu setebal gunung, sangat menakutkan. Bulan Purnama di langit dan harimau petir yang menakutkan terbelah oleh pedang. Apa? Mustahil. Tianhu terkejut dan tidak percaya. Ini sudah merupakan serangan kekuatan penuhnya. Mengapa dia tidak bisa menolak pihak lain? Mungkinkah pihak lain itu sangat kuat? Melampaui dia. Hal ini membuatnya tidak percaya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Karena dia menemukan bahwa pihak lain dengan cepat menyerangnya. Dalam sekejap, dia sudah sampai di depannya. Enyah. Tianhu meraung marah dan melontarkan pukulan yang membawa guntur dan kilat yang mengejutkan. Namun, dia bertabrakan dengan bayangan pedang hijau. Sebuah domen hijau muncul di sekitar pihak lain, bersinar dengan cahaya dingin, membuat rambutnya berdiri tegak. Domen ini secara alami adalah domen pedang naga Lin Suan. Dia berdiri di domen seperti dewa pedang, dan pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, dia memegang pedang iblis di tangannya dan langsung menusuk ke depan. Mari kita akhiri ini. Enyah. Sembilan pedang iblis dunia bawah menembus tubuh pihak lain, langsung membuka lubang hitam. Tianhu berjuang dengan panik, ingin melawan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya tertusuk oleh pedang ki, dan tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Semua meridiannya hancur, dan seluruh tubuhnya berhenti bernapas saat ia jatuh ke tanah. 1609 Ledakan Sebuah ledakan keras mengguncang panggung. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Tianhu yang menakutkan, Raja Bintang V, telah terbunuh. Terutama para murid kultus penyembah bulan. Tubuh mereka mulai gemetar seperti baru saja melihat hantu. Mustahil, brengsek, bagaimana bocah ini bisa membunuh kakak senior Tianhu. Mereka menjadi gila. Kemarin, dia telah membunuh kakak senior mereka, Niu. Hari ini, dia telah membunuh kakak senior mereka Tianhu. Mereka tidak bisa menerimanya. Lagi pula, mereka adalah dua orang yang terlambat. Mereka mati di tangan orang yang sama. Itu terlalu mengejutkan. Tetua dari kultus penyembah bulan tampak semakin ganas saat niat membunuh mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya marah. Lin Fan telah membunuh salah satu jenius muda mereka. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada sekte tersebut. Nak, pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, angin dan awan di langit berubah. Tangan surgawi itu menamparkan dengan cepat seolah ingin menghancurkan Lin Suan menjadi pasta daging. Hah! Lin Suan mendengus dingin saat dia mengeksekusi delapan langkah naga langit. Dengan kecepatan ekstrim, dia keluar dari panggung. Gemuruh! Saat berikutnya, panggung kuno ditutupi oleh tangan surgawi. Berguncang hebat, bahkan retakan muncul di beberapa tempat. Mengerikan sekali. Tetua dari kultus penyembah bulan terlalu kuat. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tetua itu benar-benar mengambil tindakan. Dia ingin membunuh Lin Suan. Melihat serangannya tidak mengenai, tetua itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Setiap sinar cahaya pedang itu seperti bulan sabit saat memancarkan cahaya merah terang. Membunuh! Dengan suara gemuruh, cahaya pedang bulan sabit menebas ke arah Lin Suan. Di segala arah, seluruh ruangan berada dalam kekacauan total. Delapan langkah naga langit, delapan langkah kecepatan ekstrim. Lin Suan meraung panjang saat dia mendorong gerak kakinya hingga batasnya. Pada saat ini, sosoknya sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Cahaya pedang yang memenuhi langit menyapu tubuhnya, tapi tidak ada satupun yang mengenainya. Apa? Dia menghindari semuanya? Mustahil! Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan wajah reference Moon Elder pun tenggelam. Ia tidak menyangka teknik pergerakan lawannya begitu aneh hingga ia mampu menghindari serangannya. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi dewa perang di masa depan. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh besar pemujaan bulan. F. Cek, Pak Tua, kamu terlalu tak tahu malu. Beraninya kamu menyerang Junior. Ayo, lihat, kultus penyembah bulan tidak tahu malu untuk membunuh seorang jenius muda. Pada saat ini, Fatiluo dan Dufei juga meraung marah. Suara mereka seperti guntur, mengguncang sekeliling. Kamu mendekati kematian. Tetua dari kultus penyembah bulan sangat marah. Pada saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan mulai menyerang Fatiluo dan Dufei. Bulan Purnama tergantung di langit, seperti gunung besar, dengan cepat menekan ke bawah. Di sisi lain, Fatiluo dan Dufei memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Saat berikutnya, mereka melambaikan tangan, dan sebuah pagoda kuno muncul di langit. Itu berputar cepat dan menyelimuti mereka. Peng! Bulan Purnama merah menabrak pagoda, menyebabkan seluruh ruang kosong bergetar. Namun, tidak pecah sama sekali. Orang tua, beraninya kamu menyerangku. Kamu sudah mati. Aku yakin kamu akan menyesal. Fatiluo dan Dufei mencibir, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka sangat yakin dengan harta mereka. Yang lainnya juga bingung. Mereka tidak menyangka pagoda tersebut mampu memblokir serangan sesepu itu. Itu bukanlah benda biasa. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Pertama, mereka menemukan masalah dengan Mun Saintes. Sekarang, mereka memprovokasi yang lebih tua. Mungkinkah asal usulnya benar-benar mengejutkan? Saat ini, semua orang sangat bingung. Tetua dari kultus penyembah bulan sudah benar-benar gila. Dia tidak bisa membunuh Lin Suan, dan sekarang bahkan Fatiluo dan Dufei tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini tidak bisa ditoleransi. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih pagoda di langit, ingin meledakkannya. Pagoda itu sangat mempesona, mekar dengan cahaya yang menyilaukan karena menahan telapak tangan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Fatiluo mencipir. Orang tua, kamu benar-benar sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan benda lain dari dadanya dan melemparkannya ke depan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah drastis, dan mereka segera mundur. Mereka takut pihak lain akan mengambil senjata penghancur lainnya. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena pihak lain mengeluarkan token perak dan melemparkannya ke tanah. Apa ini? Apakah itu harta karun lainnya? Semua orang bingung dan melihat dengan cermat. Namun, setelah menunggu lama, mereka tidak melihat adanya perubahan. Tetua dari kultus penyembah bulan mencibir, hal kecil, apakah kamu mencoba menakutiku? Sungguh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat tanda di tanah di depannya. Namun, saat berikutnya, suaranya berhenti. Dia berteriak seolah dia baru saja menemui hal paling menakutkan dalam hidupnya. Sial, kenapa kamu punya benda ini? Tetua dari kultus penyembah bulan dengan cepat menarik tangannya. Dia seharusnya tidak menyerang sama sekali. Apa hubungan antara kamu dan orang yang memiliki token ini? Tetua dari kultus penyembah bulan bertanya dengan kaget. Bahkan ada sedikit gemeran, terlatar dalam suaranya. Kenapa kamu tidak menebaknya? Fatih Luo mencibir, dan Dufei mendengus. Orang tua, saya jamin kamu benar-benar mati kali ini. Aku tidak mengetahui identitasmu sebelumnya. Maafkan aku. Wajah sesepuh dari kultus penyembah bulan menjadi gelap saat dia dengan cepat meminta maaf. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia segera pergi bersama semua murid kultus penyembah bulan. Apa? Mereka pergi begitu saja. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fatih Luo akan mengeluarkan token perak dan menakut-nakuti sesepuh dari pemujaan bulan. Apa sebenarnya token perak itu? Siapakah Fatih Luo dan yang lainnya? Dia sangat bingung. Mata naga merah berkedip ketika melihat token perak itu. Ia telah ditekan di benua Tianwu selama ribuan tahun dan tidak memahami perubahan di dunia roh sejati. Namun, token perak itu masih terasa sangat familiar. Huff, kamu berlari cepat. Fatih Luo mendengus dingin dan menyimpan token perak itu. Kemudian, dia menoleh ke arah Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kamu terlalu kuat. Kamu membunuh kandidat pangeran suci dari pemujaan bulan. Benar, aku yakin mereka benar-benar marah. Keduanya bersorak. Di sampingnya, naga merah juga menghela nafas lega. Adapun para penggarap di sekitarnya, mereka semua tercengang. Bahkan sekarang, mereka masih tidak percaya bahwa Tianhu telah terbunuh. Ayo pergi. Lin Xuan juga menghela nafas lega. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia mendarat di tanah. Kemudian, sekelompok orang keluar. Kerumunan itu otomatis menyingkir, memberi jalan bagi mereka. Banyak orang bahkan gemetar saat melihat Lin Xuan. Jelas sekali bahwa cara yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya telah membuat mereka takut. Namun, saat ini, dua sosok muncul di depan mereka. 1610. Kerumunan itu otomatis menyingkir untuk memberi jalan baginya. Banyak orang bahkan sedikit gemetar ketika melihat Lin Xuan. Jelas, cara yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya telah membuat mereka takut. Namun, pada saat ini, dua sosok muncul di hadapannya lagi. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan, dan yang lainnya adalah seorang pria paru baya yang tinggi. Keduanya mengenakan jubah dan jubah hitam, menyembunyikan penampilan aslinya. Mereka tidak menghalangi jalan dan hanya melewati Lin Xuan. Namun, ketika mereka berjalan melewati Lin Xuan, jantung Lin Xuan berdetak kencang. Itu adalah kejutan yang sangat besar, seolah-olah dia telah menerima ancaman yang menghancurkan bumi. Apa ini? Dia dengan cepat berbalik dan melihat ke belakang. Namun, kedua sosok misterius itu tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan cepat masuk ke kerumunan dan menghilang. Siapa keduanya? Lin Xuan sangat terkejut. Bahkan penatua referensmun tidak mampu mengejutkannya. Namun, keduanya membuat bulu kuduknya berdiri hanya dengan berjalan melewatinya. Mereka pasti ahli yang tiada taranya. Lin Xuan menebak bahwa kedua orang ini setidaknya berada pada tingkat yang maha kuasa. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Apa yang salah? Fatih Luo bertanya dengan bingung. Mereka tidak merasakan aura yang tidak biasa itu. Tidak ada apa-apa. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Pihak lain haruslah seorang ahli tiada taraf yang lewat dan tidak boleh berinteraksi apapun dengannya. Ayo kembali. Aku sedikit lelah dengan pertempuran ini. Sosok mereka bergoyang dan menghilang dari jalanan. Kembali ke kamarnya, Lin Xuan menghela nafas lega. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini, jadi dia segera duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Naga Merah mengirimkan transmisi suara kepadanya, memintanya menyiapkan beberapa bahan untuk membentuk formasi. Meskipun Naga Merah merasa bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Di malam hari, Lin Xuan membuka matanya. Dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Nak, kenapa kamu memintaku menyiapkan formasi ini? Tentu saja, mata Lin Xuan berkedip, pemuja-pemuja bulan dan aku sudah menjadi musuh bebuyutan. Penatua pemuja bulan itu pasti tidak mau menerima hal ini. Siapa yang tahu kapan dia akan mencoba membunuhku? Daripada gelisah, kenapa kita tidak mengambil inisiatif dan membunuhnya? Kamu ingin bergerak? Itu hebat. Orang tua itu, aku juga kesal hanya dengan melihatnya. Nak, aku akan membantumu menghadapinya. Lin Xuan menganggup, tapi kemudian mengingatkan, jangan beritahu Fatih dan Dufei tentang ini. Selamatkan mereka dari kekhawatiran. Juga, kami akan mengambil tindakan setelah tengah malam. Saya mengerti, saya mengerti. Naga Mistik Hong terkekeh. Kemudian, dia mulai mempelajari susunannya lagi. Di sisi lain, Lin Xuan menutup matanya lagi. Dia mengeluarkan dua kristal subilahi dan mulai berkultivasi. Di malam hari, kota kunohan yang sangat ramai. Orang-orang menari dan bernyanyi. Di barat daya kota kunohan yang, ada sebuah rumah besar. Ini adalah kediaman kultus penyembah bulan. Saat ini, suasana di dalam mansion suram dan bahkan sedikit dingin. Setiap murid kultus penyembah bulan memasang ekspresi serius. Ini karena mereka telah kehilangan dua calon putra suci dalam kurun waktu dua hari. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Elder, mengapa kita melepaskan kesempatan terbaik untuk membunuh bocah itu di siang hari? Itu benar, tetua. Bocah itu terlalu penuh kebencian. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Di aula utama, para murid kultus penyembah bulan memasang ekspresi garang. Penatua penyembah bulan, yang duduk di depan, memasang ekspresi gelap. Apa yang kamu tahu? Token perak itu memiliki asal-usul yang menakutkan. Bahkan aku tidak berani memprovokasinya. Mendengar ini, para murid kultus penyembah bulan terkejut. Mereka tidak menyangka token perak itu memiliki asal-usul yang begitu menakutkan. Bahkan orang yang lebih tua pun sangat takut pada mereka. Namun tak lama kemudian, mereka mengertakkan gigi dan berkata, apakah kita benar-benar akan menyerah dan membiarkan bocah itu menjadi sombong? Menyerah. Bagaimana kita bisa? Bocah itu membunuh kejeniusan kultus penyembah bulan kita. Kita harus membunuhnya. Namun, kita tidak boleh gegabuh. Paling tidak, kita tidak bisa bergerak di depan dua bocah nakal yang memiliki token perak itu. Jangan khawatir, mereka tidak akan bersama selamanya. Selama linsuan sendirian, kami akan segera membunuhnya. Iya, bukan hanya dia, tapi juga kedua hewan peliharaannya. Kita harus membunuh mereka juga. Murid perempuan itu mengertakkan gigi. Hingga saat ini, bekas luka di wajahnya belum juga sembuh. Jangan khawatir, tetua pemuja bulan mencibir. Karena dia berani memprovokasi kultus penyembah bulan kita, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Sekelompok orang kembali tertawa. Begitukah? Kamu benar-benar kejam. Sepertinya kami benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal di dunia ini. Tiba-tiba, suara dingin bergema di aula utama. Begitu suara ini keluar, langsung mengejutkan semua orang. Siapa itu? Keluar. Datang ke wilayah pemujaan bulan dan bertindak sangat kejam. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Raungan marah bergema di aula. Para murid kultus penyembah bulan sangat marah. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani bertindak kejam di wilayah mereka. Tidak perlu berteriak, aku ada di depanmu. Seringai dingin terdengar lagi. Kemudian, sesosok tubuh muncul di tengah aula. Apa? Itu kamu. Melihat sosok itu, semua orang dari kultus penyembah bulan tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Karena orang yang datang tidak lain adalah Lin Suan. Nak, itu benar-benar kamu. Semua orang terkejut. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mau mengambilnya. Karena kamu berani datang ke sini untuk mati, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung kultus penyembah bulan kami. Tetua pemuja bulan bukanlah satu-satunya yang mencemoh. Murid-murid lain dari kultus penyembah bulan juga tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka Huang Xiaolong berani datang ke wilayah mereka. Namun, mereka tidak lengah. Mereka takut Huang Xiaolong akan membawa beberapa ahli yang kuat bersamanya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwa mereka dan memindai area tersebut. Selain Lin Suan, tidak ada ahli lain. Segera, semua orang menghela nafas lega. Nak, harus kuakui, kamu terlalu bodoh. Beraninya kamu datang ke sini sendirian. Tapi ini bagus juga. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu kemana-mana. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai korban bagi para jenius kultus penyembah bulan. Kamu terlalu banyak bicara. Lin Suan menjadi tidak sabar. Aku di sini hari ini untuk berurusan dengan kalian semua. Jika Anda memiliki trik apapun, gunakan saja. Berurusan dengan kami. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bocah, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa. Beraninya kamu mengatakan kamu akan berurusan dengan kami. Penatua yang terhormat bulan mencibir dengan jijik. Dia tidak percaya pada Huang Xiaolong. Tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong, dia hanya berada di level Tianhu. Namun, sebagai penatua bulan terhormat, dia lebih kuat dari Tianhu. Selain tetua penghormatan bulan, ada puluhan murid pemujaan bulan. Mereka semua adalah pakar elit. Bagaimana Huang Xiaolong bisa mengalahkan mereka semua sendirian? Oleh karena itu, menurut pendapat referensi Moon Elder, tindakan Lin Suan tidak berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Sendiri. Siapa bilang aku sendirian? Lin Suan mendengus dingin. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Selamat menikmati. Terima kasih.